Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini aku akan berbagi gimana caranya menghapus aktivitas yang sudah kita input di TRK aku buka TRK nya dan ini kita sudah bisa lihat aktivitasnya sudah di input kita lihat kalendernya jadi tanggal 10 itu sudah aku input tapi sekarang aku akan hapus karena ada kesalahan di dalamnya jadi alternatifnya bisa dihapus ataupun di edit sekarang aku akan hapus saja untuk contoh menghapusnya tanggal 10 nya ini sudah pink, ya sudah pink, ini namanya sudah orangnya, tanggal 10 nya, kita orangnya kan di tanggal 10, jadi pastikan bahwa tanggalnya benar, kemudian lihat laporan nah, laporan aktivitas utama belum ada, aktivitas tambahannya sudah ada, dan ini karena ada kesalahan, maka akan aku batalkan oke ada pertanyaan, apakah yakin akan membatalkan laporan ini oke, jadi dibatalkan sudah hilang satu nah teman-teman, untuk aktivitas tambahan ternyata gak bisa di edit, jadi kalau ada kesalahan silahkan hapus dulu kemudian buat laporan baru tapi ingat ya, harus sebelum di validasi, kalau sudah di validasi juga gak bisa, nah ketika kita coba untuk mengedit, maka nampak pernyataan seperti ini jadi, input kita error, gak bisa di edit tapi, kalau aktivitas utama itu bisa di edit nah, kalau untuk mengedit maka kita buka juga input aktivitas, sama seperti tadi lalu buka tempat yang akan kita edit kalendernya pada tanggal 10 lihat laporannya ada aktivitas utama dan ini ingin saya edit oke pengeditan ini hanya menambahkan kata-kata disini bukan kegiatan sepekan tapi pekan pertama maaf, pekan kedua bulan Februari misalnya lalu simpan nah, ini sudah tersimpan sekian teman-teman jadi tadi sudah kita coba untuk menghapus aktivitas dan mengeditnya jadi, sebetulnya kalau memang terjadi seperti tadi ternyata aktivitas tambahan itu gak bisa di edit jadi, kalau untuk aktivitas tambahan yang ini tadi ya gak bisa di edit jadi, kita hapus saja dengan teknik seperti yang sudah dijelaskan tadi dan buat laporan baru dengan demikian laporan yang ada kesalahan bisa kita perbaiki sekian jangan lupa untuk like subscribe komen dan share video ini ke soas med kalian Lelis Rahman Yati disini mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih